Selamat pagi bunikan dan teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Karen dari kelas 91, nomor Apsen 12, selaku perwakilan dari kelompok praktikum yang beranggupakan saya sendiri dengan Josel Gracia, Apsen 22. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum membuat elektroskop sederhana yang telah dilakukan oleh kelompok. Untuk membuat elektroskop ini, ada beberapa bahan yang diperlukan, seperti kotem baga, plastisin, botol kaca, aluminium foil, dan cutter atau gunting. Rangka pembuatan elektroskop ini dimulai dengan memotong kawat tembaga secukupnya. Kemudian kami menggunting lapisan karet isolatornya hingga tersisa 2 cm saja. Setelah itu, kami mengampus permukaan kawat tembaga untuk mengurangi hambatan induksi listrik akibat lapisan insulasi tipis yang biasanya berbahan poliamida, tungsten karbida, atau bahan lainnya. Kemudian kami menekuk dan menggulung salah satu ujung kawat menjadi spiral seperti ini. Lalu kami melubangi tutup botol kaca dan memasukkan kawat dengan posisi yang spiral berada ke bagian atas. Kemudian kami menyumbat bagian atas tutup botol kaca dengan plastisin dan menggunting sedikit pembaran kalau mempungkinkan lalu melipatnya menjadi 2 dan mengkaitkannya di bawah bagian bawah kawat tembaga. Terakhir, kami menutup gelas kaca dan elektroskop ini sudah jadi. Elektroskop ini berfungsi untuk mendeteksi apakah suatu benda bermuatan positif atau negatif. Ketika benda bermuatan positif didekatkan pada bagian spiral kawat tembaga, maka daun elektroskop yang berupa kertas aluminium foil akan turun. Sebaliknya, ketika benda bermuatan negatif didekatkan pada bagian spiral kawat tembaga, maka daun elektroskop akan membuka dan bergerak naik karena muatan positif pada daun elektroskop akan tertarik ke atas ke bagian spiral kawat tembaga. Sekarang, saya akan melakukan eksperimen dengan menempelkan penggaris plastik bermuatan negatif pada bagian spiral kawat tembaga. Pertama, penggaris plastik ini digosokkan terlebih dahulu ke rambut atau benang wall agar menjadi negatif karena elektron berpindah dari rambut atau benang wall menuju ke penggaris plastik. Kemudian, kita tempelkan pada bagian spiral tembaga dan amati daun elektroskop yang berupa kertas aluminium foil. Sayang sekali, elektroskop kami belum dapat mendeteksi muatan negatif pada penggaris plastik ini karena daunnya tidak bergerak naik dan membuka. Kesimpulan dari presentasi saya adalah elektroskop netral yang saya buat ini gagal. Pegagalan ini mungkin dapat disebabkan karena muatan negatif pada penggaris plastik saya masih kecil karena saya menggosoknya kurang kuat atau lama atau mungkin juga disebabkan karena kawat tembaga ini terlalu tebal atau diameternya terlalu besar sehingga hambatan kawat ini juga menjadi besar dan elektron yang diteruskan ke daun menjadi terhambat. Atau mungkin juga kegagalan ini bisa disebabkan karena aluminium foil ini terlalu berat dan tebal. Kertas aluminium foil dijual dengan ketebalan yang berbeda. Saya tidak tahu berapa ketebalan kertas aluminium foil yang kami gunakan karena saya mengambilnya dari dapur rumah saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.